Saya lihat ada nama-nama baru nih. Atau nama-nama yang orang lama pakai nama baru, saya nggak tahu. Ada yang saya undang dari kelas sebelah. Biar kenal. Yang dari alumni camp. Alumni camp berarti camp. Ada camp kanker, ada camp holistik. Oke, saya akan memperkenalkan yang paling kuat yang ada di dalam pernikahan yang mempertahankan pernikahan kita. Bukan yang mempertahankan, yang memungkinkan pernikahan kita bertahan. Ini satu hal yang diluar dugaan tetapi aneh tapi nyata. Ini hasil survei membuktikan. Buat teman-teman baru, yang baru ketemu di pertemuan ini, perkenalkan nama saya Herianti. Setelah terbarang saya seorang psikolog. Saya praktek sudah 30-an tahun, 32 tahun tepatnya. Sekarang saya diajak nama Pak Jarot untuk mengajar. Mengajar dan berbagi hidup ya. Selain berbagi ilmu. Anak saya dua, dua-duanya laki-laki. Dan dua-duanya juga psikologi kuliahnya. Yang kedua malah menurusin praktek saya. Laki-laki dia banyak menolong anak-anak yang kecanduan game. Kami membuka sebuah program yang bernama Rumah Teman. Jadi teman-teman anak-anak remaja yang usia SMP, SMA, yang punya masalah kecanduan, kita ajak ketemuan di dalam Rumah Teman itu dalam bentuk kelompok kecil, kelompok diskusi, sama seperti mengobati kecanduan-kecanduan lainnya, kecanduan alkohol, kecanduan judi, ada kelompok anonimusnya. Nah ini juga kita punya Rumah Teman untuk kelompok anak-anak remaja yang game edit. Dan mereka dalam beberapa bulan bisa selesai dengan editnya dan juga bisa bangkit. Ya senang sekali punya penerus dan saya berharap teman-teman juga di sini punya passion yang sama ya, membagikan itu pada anak-anak. Membagikan passion kita pada anak-anak. Sekarang saya akan share screen, saya akan langsung mulai materi pelajaran kita. Sebelumnya saya mau tanya apakah teman-teman yang minggu lalu ikut pelajarannya hadir di sini. Coba kasih saya ini apa, tanda pakai jempol gitu yang minggu lalu. Ada satu nih, KKH. Ya apa ya, KH ya? Saya lupa. Oke, satu aja. Nah ada PR nggak ya minggu lalu? Saya kasih PR biasanya sih untuk dipraktekkan. Ya saya nggak perasa PR deh, mungkin karena banyak teman baru ya. Jadi rasanya sungkan. Oke, kita mulai belajar hari ini. Tentang Keyakinan spiritual. Oke. Keyakinan spiritual dalam pernikahan. Nah, untuk membukanya saya mau cerita tentang kasus percayaan. Keyakinan spiritual ini muncul setelah hasil survei mencari enam tiang yang paling utama dalam pernikahan yang bisa menopang pernikahan itu tidak amruk ya. Selain daripada komunikasi, memanfaatkan waktu ruang bersama pasangan, kemampuan mengatasi stres dan krisis, menyelesaikan konflik, itu yang penting-penting kelihatannya. Tetapi kemudian muncullah keyakinan spiritual yang tidak diduga-duga. Bukan kemampuan logika yang bagus, bukan kekuatan fisik yang kuat gitu ya. Bukan. Ternyata keyakinan spiritual ini menjadi tiga terbesar di antara enam yang dipilih. Yang enam, semua yang tertinggi, itu yang menjadi tiang yang menyanggap pernikahan. Dari enam, tiga yang besar itu salah satunya keyakinan spiritual. Dan lanjut, ini adalah kasus perceraian yang terus meningkat. Ini adalah survei yang terbaru tahun lalu. Angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, angka perceraian tertinggi dalam enam tahun terakhir. Ini tahun lalu, yang pasca pandemi. Ini sempat menurun tahun 2020. Mungkin ini enggak keburu cerai, keburu mati. Jadi enggak usah dicerai, mati juga. Hasil tidak terjadi perceraian. Dan perceraian itu turun. Tapi biar bagaimana, tetap ada perceraiannya. Tidak hilang sama sekali. Jadi selama COVID pun mereka asik. Bukan asik, maksudnya mereka bersemangat tetap bercerai. Dari tahun 2021 ke 2022, itu naiknya 15%. Kebanyakan kasus perceraian itu digugat oleh istri. Jadi istri jadi pengugat. Penyebab utamanya yang biasanya dilaporkan adalah konflik berkepanjangan, alasan ekonomi, perselingkuhan, dan KDRT. Cukup miris ya. Ini ada yang memasuk juga. Apa sih sebetulnya yang menjadikan peningkatan perceraian yang ada di dalam komplain-komplain istri atau suami terhadap pasangannya. Ternyata ada hal-hal yang sebetulnya sederhana, tetapi tidak terdeteksi. Yaitu tentang fantasi dan realita pernikahan. Apa itu? Masalah dalam pernikahan itu ada kesenjangan antara fantasi sebelum menikah dan realita kehidupan setelah pernikahan. Pernah dengar tentunya ini ya. Jadi di dalam tabel ini kita lihat bahwa seseorang justru bercerai untuk alasan yang sama ketika mereka jatuh cinta pada pasangannya. Pertama kali sebelum mereka menikah dulu. Dan hasil studi menunjukkan bahwa seseorang menikah, menikahi pasangannya karena cinta. Tetapi cinta itu rupanya fantasi. Cinta membuat kita berfantasi tentang pasangan kita. Dan akhirnya fantasi itu menemui realita yang ada di dalam pernikahan. Dan kita lihat di sini. Dia menikah karena dia melihat si wanita menikahi seorang pria karena dia sangat asertif. Berani ngomong. Kemudian akhirnya dia menggugat cerai suaminya selama beberapa tahun menikah karena suaminya menjadi sangat dominan. dan dirasakan sangat dominan. Awalnya dia suka lihat suaminya asertif. Asertif itu salah satu ciri dari seorang yang dominan. Mendominasi perkataan. Mengatakan apa yang dia pikirkan. Itu fantasinya dia melihat aduh, calon suamiku ini bakal bisa jadi pemimpin yang baik. Tapi dia menemukan realitanya bahwa selain menjadi pemimpin yang baik, suaminya juga mendominasi dia. Sebaiknya si suami memenikahi istrinya, si pria yang menikahi perempuan pacarnya ini karena dia sangat pendiam dan sangat tergantung pada dia. Dia suka sekali. istrinya itu sangat dependen sama dia dan pendiam. Dia suka karena dia yang suka ngomong. Sedangkan soal istrinya itu suka mendengar. Wah cocok nih. Tapi kemudian, beberapa tahun kemudian mereka juga mau bercerai karena dia merasa istrinya itu sangat membosankan dan sangat manja, klinging. Nempel terus sama dia, tapi sama diri. Alasan yang dipakai, yang menjadi dasar pernikahan itu menjadi satu hal yang menyebalkan atau memuakan ketika menikah. Itu namanya fantasi versus realitas. Ini banyak sekali contoh-contohnya. Itu contoh pertama yang saya bacakan. Contoh kedua, seorang pria menikahi seorang wanita karena dia sangat lembut dan mungil. Cute gitu ya. Tapi kemudian dia menceraikannya karena dia sangat lemah dan tidak berdaya. Ada masalah apa-apa cari dia. Ada masalah apa-apa minta diweresin sama suaminya. Sebaliknya, istrinya menikahi suaminya ini, calon suaminya itu karena dia sangat sangat apa ya, life the party. Jadi orangnya itu rame dan menghidupkan pesta. Kalau ada dia itu rame, menyenangkan. Jadi orang yang pusat perhatian, pusat keramaian di pesta-pesta. Tapi kemudian dia bercerai karena suaminya itu di rumah diem aja, rame-nya cuma di pesta. Jadi itulah fantasi kasus realita. Jadi ternyata cinta bukan satu-satunya predator yang baik untuk penikahan yang sehat dan bahagia dan kuat. Tiang-tiang pernikahan itu tidak bisa disanggah oleh cinta saja. orang Amerika itu kenapa kamu berserai? Oh, saya sudah tidak mencintai dia lagi. Itu tidak bisa jadi alasan yang kuat. Karena cinta itu sebenarnya adalah yang mereka maksudkan dengan cinta itu adalah sebuah perasaan yang berubah-berubah. Dan pernikahan tidak bisa didasari oleh sesuatu yang berubah-berubah. Karena setiap hari manusia berubah. harus ada yang langgeng dan kuat. Kenapa demikian? Karena setelah menikah tuntutan jadi lebih banyak, kesulitan jadi lebih banyak. Karena itu dibutuhkan juga kekuatan dan alasan yang lebih besar dari segedar perasaan. Ternyata kekuatan yang besar ini ada enam. Dan salah satunya adalah keyakinan spiritual. kualitas pernikahan yang kuat akan kita pelajari hari ini. Banyak perasaan setelah masuk dalam pernikahan, bertemu dengan realitas pernikahan, baru menyadari bahwa mereka tidak siap karena tidak terlatih dari awal sisi kualitas spiritualnya. Biasanya ini, keyakinan spiritual ini dibentuk ketika ada di dalam keluarga awal, keluarga. keluarga asal kita. Nah, mari kita lihat ada enam kualitas yang membentuk relasi penikahannya kuat. Ini sudah saya sering tampilkan. Teman-teman sudah kenal dengan tabel ini ya. Nah, hari ini kita bahas tentang spiritual well-being dan shared values. Ini harapan, iman, compassion, belas kasihan, dan ini adalah kualitas yang bisa mempertahankan pernikahan kita menjadi kuat dan tahan pada goncangan. selain iman, belas kasihan, nilai, dan kesatuan, kualitas ini juga mungkin menjadi temuan yang paling kontroversial dari penelitian tentang kekuatan dan ketahanan keluarga. Nah, keyakinan spiritual sebagai prediktor pernikahan yang kuat. Jadi, kalau prediktor itu maksudnya kalau Bapak Ibu mau menikah, punya keyakinan spiritual yang kuat, itu dapat diduga pernikahannya akan kuat. Bukan fisiknya, fisikal. Bukan juga mental. Bukan juga finansial. Bukan juga cinta. Tetapi keyakinan spiritual yang menjadi prediktor pernikahan yang kuat. Nah, kita dikejutkan dengan adanya penelitian sebanyak 24.671 pasangan dengan menggunakan tes Enrich. Tes yang kita sediakan juga untuk Bapak Ibu yang mau tes. Ini ditemukan semakin tinggi kesepakatan pada aspek keyakinan spiritual, semakin tinggi kebahagiaan dalam pernikahan. Jadi, makin memiliki keyakinan spiritual, pasangan di dalam pernikahan itu makin bahagia. Itu Bapak Ibu penasaran ya. Apa sih itu keyakinan spiritual? Mungkin komunikasi sudah baik. Kemampuan nelesaikan konteks juga sudah baik. merasa lebih dekat dengan pasangan juga sudah lebih dekat, lebih fleksibel, lebih banyak memanfaatkan waktu luar dengan pasangan. Sudah, itu sudah semua dikerjakan. Tapi, tetap saja pasangan kita bisa melakukan hal-hal yang melampaui itu semua. Sehingga kita tidak bisa menanggungnya. Pengen cerai juga akhirnya. Apa sih itu? semakin banyak kekuatan lain dalam pernikahan, komunikasi, dan sebagainya, itu memang makin baik. Tetapi kemudian yang membuat kebahagiaan itu makin tinggi, dan itu makin bertahan untuk tidak bergerai. Itu adalah sebuah keyakinan spiritual. Nah, sekarang sudah siap? Kita lihat apa itu keyakinan spiritual? Apakah kita mempunyainya di dalam pernikahan kita? Apakah kita menerapkan dan menghidupinya? Nah, ini dia. Apa itu keyakinan spiritual? Yang pertama adalah yaitu adalah hal-hal yang bisa menanggung yaitu pengalaman manusia yang berkaitan dengan hal-hal rohani, jadi kerohanian. Bukan minimal, bukan fisik, bukan keuangan, bukan hal-hal yang lain, tapi hal-hal yang berkaitan kehidupan batini, dan pencarian makna hidup yang lebih tinggi. Nah, itu ada yang disebut spiritual. hal-hal spiritual itu beyond di atas logika. Jadi nanti Bapak Ibu saya akan bagikan beberapa keyakinan spiritual yang sangat populer yang bisa membuat pasangan-pasangan itu hidup bahagia, itu di atas kemampuan logika. Jadi orang pinter pun yang menikah mungkin sudah dokter, sudah profesor, sudah guru besar, pokoknya kecedasannya sudah di atas rata-rata. Tetap saja bisa mengalami perceraian, tetapi yang dibutuhkan adalah keyakinan spiritual yang bisa mengatasi logika. Dan apa itu keyakinan spiritual? Yaitu hal yang menyebabkan eksplorasi dan pemahaman tentang tujuan hidup. Nah, ini memang agak agak abstrak ya, tetapi kita harus punya tujuan hidup kita apa, tentu berubah-berubah ya, sepanjang kita makin tua, hidup kita makin dewasa, makin lama kita menikah, makin meningkat tujuan hidup kita. Nilai-nilai yang ada dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar yaitu biasanya kita sebut Tuhan. Mengapa spiritual penting? ini beda dengan agama ya. Agama itu ada ajarannya, ada strukturnya, religisitas kita sebutnya, bukan spiritualitas. Religisitas itu bedanya adalah aturan-aturan yang yang mengikat dan perlu ditaatir seseorang karena ada keyakinan pada ajaran agama tersebut. Beda dengan spiritualitas. Spiritualitas itu adalah hal yang bisa sama di dalam berbagai agama. mengapa spiritualitas itu penting dalam pernicahan? Pertama membantu melihat realisa pernikahan dengan tanda-tandang yang benar. Awalnya memang dimulai dari cinta lalu berkembang menjadi aplikasi spiritualitas. Jadi artinya awalnya memang jatuh cinta berdita rasanya. tapi kemudian orang itu dibawa pulang pasangan kita dibawa pulang dia di rumah ngelah nih. Ngelahnya itu gak terduga lagi. Misalnya waktu jatuh cinta itu karena dia sangat penurut sangat manja apa-apa tanya dulu mau minum muka diambilin terus terus pulang sampai di rumah waktu sudah menikah ada anak sudah punya anak suami baru pulang capek-capek terus istrinya minta tolong diambilin minum ditemenin menyusui bayi itu itu membutuhkan spiritualitas cinta yang pertama diberikan ketika jatuh cinta dulu itu gak bisa bercahan untuk menghadapi pasangan yang seperti itu utuh spiritualitas si suami misalnya apa ya nanti kita bahas ya nah itu juga mengapa spiritualitas penting dalam pernikahan karena membantu melihat dan menerima kelemahan pasangan dengan belas kasih belas kasih jadi ini mulai kita mengaplikasikan spiritualitas kita belas kasih bukan sekedar cinta cinta pertama yang dilihat saya cinta kamu cinta gitu ya tapi ada belas kasih ya mau membantu melihat dan menerima kelemahan pasangan dengan belas kasih terus mencintai pasangan dengan aspek aspek spiritual dalam pernikahan apa itu aspek aspek spiritual dalam pernikahan yang pertama yaitu komitmen nah ini adalah aspek spiritualitas bagaimana cara spiritualitas menguatkan pernikahan komitmen komitmen itu membuat pasangan yang satu dengan yang lain punya kekuatan untuk bisa menjaga pernikahannya dari kehancuran seperti apa sih orang yang berkomitmen pada pasangannya pada pernikahannya pertama dia menjadikan pernikahan itu sebagai prioritas lebih dari emosinya lebih dari keadaan keuangannya lebih dari perasaan perasaan mungkin dia jengkel tapi aduh gimana sih saya kan udah komitmen saya gak mau bercerai saya mau pernikahan saya langsung sampai selesai sampai Tuhan memanggil saya pernikahan ini harus bertahan dengan prioritas seperti itu maka dia bisa menjalankan pernikahannya dengan berhasil tanpa bercerai mungkin kadang-kadang dia merasa terpaksa tapi karena dia komitmen dia bisa menyelesaikan periode keterpaksaannya akhirnya bisa menikmati buah hasil dari komitmen jadi kalau menjadikan pernikahan sebagai prioritas dia akan menginvestasikan waktu dan energi tidak ke dalam pernikahannya dan tidak membiarkan kesibukan sehari-hari menjadi prioritas sehingga dia menjadi kelelahan untuk mengerjakan pernikahannya nah bapak coba cek apakah di rumahmu terjadi seperti ini kemudian berikutnya komitmen juga mencakup kesetiaan terhadap pasangan jadi kalau ada komitmen dia setia baik secara fisik tidak membiarkan dirinya membagi dirinya dengan orang lain sekalipun itu untuk anak ataupun eh bukan anak masalahnya keluarga sebelumnya ayah iblinya adik kakak dia sama pasangannya terus secara mental dia memikirkan pasangannya lebih daripada yang lain secara emosional setia tidak berbagi rasa dengan orang lain terutama perempuan atau laki-laki lain feel atau will orang yang berkomitmen dia setia kemudian nah ini menginvestasikan waktu dan energi untuk pernikahan nah ini bisa dicek apakah Anda berkomitmen pada pernikahan Anda ciri-cirinya ini salah satu krisis terbesar dalam pernikahan yang kita sudah tahu dan tertinggi jumlahnya adalah perselingkuhan perselingkuhan ini menunjukkan bahwa minimnya komitmen pasangan di dalam pernikahan selanjutnya aspek spiritualitas yang kedua adalah mengampuni ya masuk akal ya mengampuni itu yang bisa diartikan menghapus kesalahan yang bisa menghapus itu yang pegang penghapus siapa yang penghapus pasangan kita tentunya mengampuni ini sebuah ekspresi cinta sebetulnya karena mengampuni dalam pernikahan telah diakui sebagai bagian yang penting dan berkontribusi terhadap kebahagiaan dan kestabilan pernikahan jadi kalau kita menyadari pasangan kita itu adalah manusia biasa yang bisa salah ya kita harus punya penghapus yang namanya merek mengampuni ya jadi kita gak bisa mengatakan bahwa oke saya ampuni kamu ini sekarang ya ini yang terakhir jangan berbuat salah lagi mungkin gak dia pasti bikin kesalahan lagi mungkin kesalahannya beda-beda tapi salah sebetulnya sebuah ekspresi cinta yang ada di dalam realita pernikahan itu tidak lagi memperhitungan kesalahan dan terus memberi kesempatan dan kesempatan diberikan adalah kesempatan pertama bukan kesempatan terakhir beda ya kalau orang diberikan kesempatan terakhir itu pasti habis habis kesempatan tapi kalau orang yang diberi kesempatan seperti kesempatan pertama yang belum pernah melakukan kesalahan dia akan belajar berubah dan dalam pernikahan bukankah kita terus belajar dari pernikahan tahun pertama tahun kedua dan seterusnya itu kita belajar terus mempelajari pasangan kita ekspresi tinta mengampuni ini adalah sebetulnya kualitas spiritual yang dimiliki masing-masing pasangan di dalam pernikahan mengampuni tentunya tidak hanya satu kali karena besok pasangan anda akan kembali berbuat salah mengampuni itu tidak berarti harus religius melupakan dan menerima pelanggaran pasangan itu tidak harus beragama tertentu semua orang butuh pengampunan dan kita punya kemampuan untuk mengampuni karena kita punya kemampuan spiritual yang kita miliki dan kita pelajari kalau dulu di dalam keluarga asal pasangan belum menguasai aspek ini bisa belajar bisa belajar dari pasangannya misalnya si suami itu punya istri yang tidak pernah mungkin yang kurang diajarkan tentang pengampunan di dalam rumah mereka biasa mendenda menyimpan kesalahan suaminya mungkin belajar mengampuni itu dari keluarganya dari bapaknya dari ibunya masuk dalam pernikahan dia bisa memberi contoh kepada istrinya bagaimana mengampuni dan merupakan kesalahan saling belajar aspek-aspek spiritual itu memang diwariskan kalau kita di rumah mempraktekannya biasanya anak-anak kita juga memiliki hal yang sama jadi mengampuni itu tindakan yang diberikan itu meskipun pasangan masih berbuat salah ataupun belum pantas menerima pengampunan disitulah dia-dia harus diampuni kemudian mengampuni tidak hanya untuk pasangan tetapi yang paling penting adalah untuk diri sendiri juga banyak orang yang bisa mengampuni orang lain tapi terus menyalahkan diri sehingga mengalami beban sendiri dan merasa kesulitan untuk mengampuni orang lain karena kita tidak bisa mengampuni orang lain sebelum kita mengampuni diri kita mulai terasa beratnya tetapi ini mungkin jadi jangan bilang saya tidak bisa mengampuni kok bisa semua orang punya aspek spiritual itu untuk yang dua ini berkomitmen dan mengampuni itu adalah aspek spiritual yang kedua yang ke-satu dan yang ke-dua sekarang kita masuk ke yang ketiga yang ketiga adalah berkorban tentunya dengan berkomitmen dan mengampuni itu ada pengorbanan minimal korban perasaan korban waktu korban kepentingan diri sendiri itu sudah wajar jadi berkorban itu rela menderita akibat kesalahan orang lain terutama kesalahan pasangan ada yang mau berkorban untuk kesalahan pasangan ada karena modalnya dulu sudah cinta berkorban artinya menempatkan hubungan pernikahan di atas kebutuhan atau kepentingan pribadi setelah dia mengalami penderitaan atau kesakitan karena menghadapi kesalahan pasangan dan mau bersedia mengampuni dengan tidak menuntut balas dan menempatkan hubungan pernikahan itu di atas kesejahteraan pribadi biarnya saya sakit hati asal kamu biarnya saya berkorban perasaan rasa kamu bisa berubah saya akan kasih kesempatan lagi lagi dan lagi nah kemudian dengan berkorban juga berani untuk menerima dan melihat kesalahan pasangan itu sebagai kelemahan yang perlu dibela jadi kalau kita melihat pasangan kita punya kelemahan misalnya dia tidak berkata jujur soal keuangan misalnya ketika ditanya dia berbohong nah sebaliknya si suami marah-marah sama istrinya tetapi dia melihat itu sebagai satu kekurangan kelemahan pasangan yang perlu dibela kasihan istri saya sampai tidak berani ngomong terus terang tentu dia masa kecilnya atau masa lalunya ada masalah dengan masalah keuangan saya akan membela dia dengan cara memberikan rasa aman sehingga dia bisa mengatakan yang sebenarnya tapi kan kebanyakan belum mempraktekan aspek ketiga ini biasanya pasangan itu akan menuntut pasangannya untuk berlaku seperti apa yang diharapkan yang ada konflik tapi kalau dia mau rela berkorban dia rela menderita untuk kesalahan pasangannya dia bisa melihat kelemahan pasangan itu sebagai satu hal yang mengundang belas kasihan dia dan membangkitkan kemauan dia untuk menolong pasangannya mengatasi kelemahannya itu jadi kesalahan pasangan itu dilihat sebagai kelemahan bukan sesuatu yang untuk dihukum tidak ya kalau seperti itu jadi kita punya rasa aman untuk terbuka terhadap pasangannya jadi kalau kita berhasil terbuka pada pasangan untuk apapun yang kita lakukan kesalahan apapun yang kita lakukan kita bisa terbuka menceritakan pada pasangan maka akan timbul rasa aman dan keintiman yang dalam keintiman yang dalam antara pasangan suami dan isi lanjut yang keempat ini aspect yang keempat adalah berdoa karena spiritualitas itu ada kaitannya dengan rohani tentunya berkaitannya dengan Tuhan berdoa apa yang dimaksud dengan berdoa mengembangkan hubungan dengan Tuhan dengan komponen kunci dalam adalah komponen kunci dalam meningkatkan kualitas relasi dengan orang sekitar berdoa itu dari hasil penelitian dari ahli-ahli yang meniti tentang pernikahan doa untuk satu sama lain terbukti meningkatkan keintiman kepuasan dan komitmen dalam pernikahan jadi kalau kita berdoa bersama-sama suami dan istri suami berdoa ke Tuhan tentang isi hatinya dan istri berdoa kepada Tuhan tentang isi hatinya saling mendengarkan itu akan menciptakan keintiman satu sama lain indahnya berdoa bersama jadi berdoa itu mengembangkan keyakinan bahwa kekuatan mempertahankan pernikahan hanya ada pada Tuhan yang dapat diakses melalui doa jadi kalau sudah mentok bukan mentok kalau ada masalah jangan sampai mentok tapi mengembangkan keyakinan apa-apa harus doa apa-apa cari Tuhan dikit-dikit tanya Tuhan nah itu dia itu namanya doa kemudian selain beri komitmen mengampuni dan menjadikan prioritas dan pernikahan doa itu juga ini sebuah tindakan yang membangun hubungan dengan Tuhan membangun hubungan dengan Tuhan itu adalah komponen kunci untuk meningkatkan kualitas relasi jadi ketika masing-masing pasangan berdoa pada Tuhan mereka makin mendekat mereka makin mendekat makin mereka dekat masing-masing pribadi secara pribadi dekat sama Tuhan suami dan istri itu juga makin dekat dengan Tuhan kayak disebut tadi family that prays together stays together keluarga yang berdoa bersama akan tetap tinggal bersama nah praktek saling mendoakan ini terbukti meningkatkan kepuasan dan komitmen pernikahan itu adalah aspek-aspek spiritualitas yang menguatkan pasangan sangat sederhana dan itu sangat sehari-hari dalam kehidupan kita tetapi itu sangat menentukan nah tapi seberapa banyak pasangan menyediakan hati pikiran konsentrasi dan waktu untuk mengembangkan aspek-aspek ini nah kita bisa cek seberapa jauh Anda mengenal spiritualitas Anda sendiri dan pasangan Anda saya akan bacakan pertanyaannya Anda jawab nanti Anda bisa nilai sendiri seberapa jauh Anda memiliki spiritualitas di dalam pernikahan dan seberapa dari situ kita bisa mengukur seberapa besarnya kekuatan pernikahan Anda untuk menghadapi guncangan ya setiap pernikahan pasti mengalami guncangannya yang pertama seberapa banyak yang Anda ketahui tentang pengalaman perjalanan iman pasangan Anda jadi waktu pacaran waktu itu sampai sekarang sudah menikah apakah Anda memiliki pengetahuan tentang perjalanan iman pasangan Anda iman itu artinya keimanan dia hubungannya dengan Tuhan terlepas dari religinya apa agamanya apa dia punya pengalaman tidak salah Tuhan bukan sekedar beribadah secara fisik tetapi benar-benar punya pengalaman spiritual dengan Tuhan pernah nanya tidak selain tinggalnya dimana namanya siapa kerja dimana sekolah dimana di kampus biasanya kalau orang pacaran kenalannya gitu setelah menikah baru-baru nanya sudah tidak ditanya lagi sudah tidak dikirim ini yang perlu ditanya gimana kamu hari ini apakah kamu dapat pertolongan Tuhan apakah kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan apakah kamu berdoa kamu mendapatkan jawaban dari doa-doa kami suami istri itu pertanyaan-pertanyaan mestinya kayak gitu karena kalau nanya yang lain data-data yang lain sudah tahu persis dia kenapa bagaimana karena tinggal serumah tidur seranjang makan semeja makan tahu isi perutnya hari ini juga apa tahu isi pikirannya yang kita perlu tanya isi hatinya pengalaman religiusnya pengalaman spiritualnya yang perlu kita tanyakan sudahkah Anda menanyakan hal-hal ini kepada pasangan Anda ya atau tidak oke nah yang kedua apa tradisi dan warisan iman keluarga Anda dan pasangan apakah tradisi dan warisan iman keluarga Anda ini ada diturunkan kepada Anda apa ya tradisinya paling pulang kampung atau diajarkan untuk kasih sedekah orang mikir atau apa apa warisan iman keluarga Anda dan apa warisan iman pasangan Anda kenal nggak pasangan saya ini memang diajarkan sama orang tuanya untuk berbagi misalnya atau justru enggak enggak tahu enggak tahu berbagi dia gitu atau berbuat baik memberi kepada orang miskin misalnya gitu berbagi sama anak yatim piatu misalnya apakah itu diajarkan sebagai tradisi keluarganya atau ada hari raya atau ritual keagamaan yang dilakukan dalam keluarga Anda misalnya kalau ada hari raya dirayakan itu ya orang Kristen pasang pohon natal kalau orang yang Islam yang membuat ketumpat misalnya itu adalah tradisi tradisi hari raya yang yang biasanya dilakukan dalam keluarga dan itu yang menurun ya apakah ada sholat 5 waktu itu ritualnya dikerjakan diajarkan apakah pasangan kita punya itu saat eduh pagi yang yang agama Buddha punya kebiasaan diajarkan untuk menunjukkan spiritualnya jadi hubungannya dengan Tuhan bukan sekedar religiositasnya ya kemudian lainnya penting seberapa mirip atau seberapa berbedanya keyakinan agama dan spiritual pribadi ada dengan pasangan apakah pernah membandingkannya atau bukan membandingkan mencari tahu dan mencari persamaannya oh ya saya lakukan ini misalnya oh ya saya itu tiap tahun mengumpulkan zakat lagi sama orang yang tidak punya oh ya saya juga saya diajarkan seperti itu ada ada gak kemiripannya atau apa perbedaannya hal ini penting karena kita bisa kenal spiritualitas pasangan kita seberapa jauh pertumbuhannya seberjauh kekuatannya sehingga kita bisa tahu apakah dia bisa melakukan aspek keempat aspek tadi berikutnya hari raya atau ritual apa yang menurut Anda bermakna secara pribadi jadi kebanyakan hari raya atau ritual tidak bermakna secara pribadi karena itu perayakan beli baju baru datang berkunjung bawa makanan mengirimkan makanan membuat hiasan rumah dan sebagainya itu sebagai ritual atau hari raya tapi maknanya apa apa yang sedang kita rayakan ini itu jarang dibahas cepat di cek apakah pasangan kita mengerti maknanya dan itu di apply di aplikasikan ke dalam dirinya secara pribadi oh iya saya tahu Tuhan saya itu memati buat saya dan ini hari merayakan kematiannya dan kebangkit nanti tiga hari ada kebangkitannya lalu nanti naik ke surga dan sebagainya lalu ada lagi yang oh hari ini hari apa hijrahnya sebagai makna pribadi oh ini melihat menggambarkan sesuatu spiritualitasnya untuk diri saya apa lalu bagaimana kehidupan rohani anda mempengaruhi nilai dan keputusan yang anda buat nah ini juga kehidupan sehari-hari jadi kalau kita punya kehidupan rohani apakah mempengaruhi nilai dan keputusan yang kita buat misalnya kita terima enggak nih suap misalnya kalau di kantor atau kita ajarkan anak kita misalnya kalau ada yang kalau teman-teman kamu pada nyontek udah kamu nyontek aja sekalian maaf ya saya minum dulu satu lagi pertanyaannya sejauh mana anda mengintergasikan iman dan atau kehidupan rohani ke dalam pernikahan anda jadi apa yang anda percaya tentang Tuhan anda atrapkan misalnya aduh suami saya kok enggak mau berubah ya daripada saya berantemin terus mendingan saya berdoa sama Tuhan supaya Tuhan menolong dia untuk berubah nah itu namanya mengintegrasikan iman atau kehidupan rohani ke dalam penikahan misalnya aduh istri saya ini galak banget terus kalau ditanya dia suka bohong daripada dipukulin diberantemin oh iya deh saya nanti mau berdoa buat dia itu namanya menerapkan menerapkan mengintegrasikan iman atau kehidupan rohani ke dalam pernikahan anda jadi mengaitkan Tuhan ke dalam pernikahan apa yang Tuhan bisa lakukan yang rohani atau spiritual anda percayai di dalam pernikahan anda oke nah ada satu lagi pertanyaan apakah anda apakah anda memiliki pendapat yang kuat tentang pendidikan anda yang ingin anda berikan pada anak-anak spiritualitas apa yang anda ingin anak-anak anda miliki yang anda miliki kalau saya orangnya pemaaf saya bisa mengampungi bagaimana anda mengajarkan hal itu kepada anak-anak anda ada enggak mengampuni terus mengajarkan kepada anak-anak untuk mengampuni saudaranya ketika mereka bertengkar berantem kakak kamu atau adik kamu akan selalu melakukan kesalahan karena dia masih kecil dan dia belum sempurna maulah kamu memaafkan dia dan itu adalah pendidikan agama yang ingin anda berikan pada anak-anak ini ada lagi satu bagaimana pemahaman anda tentang Tuhan dari waktu ke waktu lalu apa arti apa apa menurut anda apa arti hidup pertanyaan-pertanyaan yang ini adalah mengukur seberapa jauh spiritualitas anda dan pasangan anda saya sudah selesai memaparkan ada empat aspek spiritualitas yang perlu anda miliki dalam menjalankan pernikahan sehingga pernikahan anda bisa mempunyai mempunyai daya tahan terhadap guncangan yang membuat banyak perceraian yang tadi kita bahas perceraiannya sudah meningkat sampai meningkat sampai 15% dari tahun 2021 sampai 2022 dan akan terus meningkat lagi semoga itu bukan salah satu dari pernikahan anda oke saya sekarang cukup banyak partisipannya undangan Pak Pak Jarad mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab Pak Sigi selamat malam malam saya ada pertanyaan kalau makasih untuk insight tadi saya menyebutkan spiritualitas salah satu yang paling itu menyebutkan tentang berkorban berkorban untuk memaafkan atau kesalahan pasangan dan sebagainya ada batasnya tidak maksudnya berkorban dalam pengertian memaafkan atau menerima kesalahan pasangan dan sebagainya itu di dalam batas-batas tertentu yang seperti apa karena apakah ada kriterianya ini kesalahan yang masih bisa diterima dan kita bisa berkorban untuk bisa mengampuni dan sebagainya ada tidak itu yang menyebutkan sesuatu yang saya terpikir yang terkait dengan aspek pengorban terima kasih terima kasih Pak Sigit untuk pertanyaan yang luar biasa tentunya kita punya selain aspek spiritual kita juga punya aspek logika kita buat dulu aturannya di dalam rumah tangga kita buat aturan-aturan kemudian kita ajarkan kita contohkan kita ikut menerapkannya kemudian kalau nanti ada pelanggaran dari aturan-aturan itu maka yang bergerak adalah bukan lagi aspek logika atau mental tetapi kita sudah bergerak ke aspek spiritualitas kita ini pertama kita harus mau mengampuni tapi katanya ada batasnya enggak batasnya itu adalah titik di mana pernikahan kita akan terakhir jadi kalau kita tidak mau pernikahan kita berakhir kita tidak memberi batas tapi bukan kita diem aja kita memberi dia kesempatan lagi tetapi kita tidak juga membiarkan saja diberi kesempatan tanpa ada pembelajaran jadi kalau menurut saya pengorbanan itu harus dibarengi dengan pengampunan pengorbanan dan pembelajaran supaya berikutnya tidak terjadi lagi seperti seperti itu lagi kalau ada batasnya maka batas itulah yang menentukan umur pernikahan kita karena manusia selama hidupnya mereka membuat kesalahan di dalam jalan setanjang jalan perhidupan kita kita pasti melakukan banyak kesalahan ada kesalahan yang fatal yang sulit diterima ada kesalahan kesalahan biasa yang bisa ditoler kesalahan kesalahan fatal itu tentunya sudah diberi rambu-rambu dan itu tidak terjadi dalam semalam kalau kesalahan fatal biasanya berproses nah itu yang perlu Pak Sikit terapkan di dalam rumah tangga atau ajarkan kepada orang-orang bahwa kesalahan itu tidak ditolerir kalau itu kesalahan yang disengaja tetapi ada batasan yang menentukan kesalahan itu bisa dimaafkan dan di diampuni saya tidak menyarankan adanya batas yang ada batasnya itu mestinya sebelumnya batasan-batasan sudah diberikan tapi kalau sudah terjadi kesalahan dan kita tahu proses kesalahannya itu tidak bisa tidak bisa di atas misalnya pasangan kita tidak tahu seperti Pak Jawa cerita istrinya menghilangkan ruang berapa ratus juta itu dia tetap memberikan pengampungan memberikan ketempatan bahkan membela istrinya dari ketakutannya saya rasa itu apa kalau terjawab belum jadi artinya kalaupun misalkan salah satu pihak yang membuat kesalahan dan dampak kesalahannya itu bukan hanya terhadap diri kita tetap juga kepada orang lain maka kita perlu melakukan pembelaan sebagai bagian dari kesatuan di dalam pasangan begitu bahkan kita membela dia dari dirinya sendiri selain kalau kesalahan selain dituduh dari orang lain dari diri sendiri juga ada tuduhan makasih memasukkannya mungkin pertanyaan kedua mohon maaf saya ingin tanya karena saya sendiri dibesarkan dalam keluarga besar yang memang mix campur secara keyakinan dan keluarga dari istri memang lebih seragam sehingga kalau ditanya tentang beberapa ritual-ritual yang bagi saya yang dibesarkan di dalam ini saya tidak punya sesuatu yang ritual keagamaan yang menjadi sesuatu yang kita selebrit karena pengalaman saya juga mix mau lebaran oke mau natalan oke dan sebagainya sehingga tidak ada yang spesial apakah itu punya pengaruh yang tadi menyebutkan sesuatu yang penting sebenarnya untuk diratih di dalam keluarga supaya punya tradisi kehidupan cuma memang saya menganggap sesuatu yang mungkin itu yang membedakan sehingga kita tidak terlalu punya satu yang spesifik yang bisa diselebrit dalam pengertian khusus kemudian kita ada acara khusus dan sebagainya seperti itu mungkin karena terbiasa apakah itu punya pengaruh dan seberapa penting sebenarnya tradisi ritual itu dalam spiritual dalam keluarga itu bisa dilakukan tradisi dan ritual atau selebrasi hari-hari raya tertentu itu sebetulnya adalah melambangkan satu peristiwa yang ada di dalam religi religiositas yang kemudian dirayakan untuk mendapatkan spiritualitasnya gitu contohnya yang saya tahu saya kan dari Kristen jadi saya tahunya yang hari raya Kristenan misalnya hari raya Pasca lalu kita membuat telur menghias telur nanti kita raya kan misalnya saling mengunjungi menghias telur nanti anak-anak akan tanya kenapa kita menghias telur di hari Pasca oh ini sebuah lambang dari kebangkitan Tuhan Yesus kalau telur itu di ramai tiga minggu Tuhan itu bangkitnya tiga hari ada kebangkitan disitu nanti kita mati enggak akan maju terus-terus kita akan dibangkitkan Tuhan Yesus mati lebih dulu memberi contoh buat kita dia mati buat dosa kita nah itu itu udah mulai efek spiritual jadi ketika kita merayakan atau memperingati sebuah hari raya keagamaan kita akan mendapat ketempatan menggali spiritualitas di dalamnya dan itu yang kita mau anak-anak kita mendapatkan warisan nilai-nilai yang ada ketika spiritualitas itu diperkenalkan misalnya pengorbanan Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu baik buat kita dia tidak memperkinkan kesalahan kita dia mengampuni kita itu adalah nilai-nilai yang mau kita tanamkan kalau kamu sudah diampuni kamu juga bisa mengampuni dan seterusnya seperti itu kira-kira jadi kalau kita enggak punya sama sekali sepertinya enggak ada kaitan hidup kita dengan hal-hal yang bersifat ketuhanan manusiawi saja memang mata hidung telinga semua menghadapnya ke depan dan ke samping ke atas kita enggak ada jadi sesekali kita merayakan hari raya keagamaan untuk mendapatkan spiritualitasnya itu waktunya kita menengadah mencari hal-hal yang di atas yang lebih dari kita yaitu Tuhan jadi saya dorong pilih beberapa kalau memang mix pilih dari dari yang mix itu religi atau agamaan yang mana yang kira-kira mau diambil untuk dirayakan mungkin enggak semua enggak perlu semua tetapi ada yang kita ambil sebagai tradisi keluarga untuk membuat anak-anak terbiasa mengingat ada hari raya keagamaan yang kita bisa gali spiritualitasnya untuk mereka akhirnya bertemu dengan ketuhanan yang mereka perlu kenal jadi bukan kenal orang tua saja bukan kenal kakek nenek saja bukan kenal saudara kandungnya tapi kenal Tuhan juga sebagai apa tokoh atau sebagai pribadi yang ada di dalam kehidupannya dia kalau hari ulang tahun kan itu harinya dia mengingat apa yang dia mau dia dapat doa dia dapat ucapan selamat tapi kalau hari natal misalnya atau hari raya hidrul fitri kembali kepada fitri itu kan bisa diartikan dan makin lama bisa makin dihayati sebagai unsur ketuhanan yang yang membuat dia terbiasa dengan aspek spiritualitas itu itu rasanya pentingnya hari raya keagamaan yang kita mau bukan sekedar ritualnya pakai baju bagus baju baru terus kirim-kirim makanan itu itu sih boleh itu selebrasinya tapi kita mau berdalam aspek spiritualitasnya hari raya keagamaan apa yang sedang diperinati kemudian itu kenapa muncul dan itu yang perlu kita ajarkan pada anak-anak bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia ada unsur spiritual yang kita tahu itu adalah Tuhan kita perkenalkan Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup manusia ya Pak Cik ya terima kasih ibu jadi karena memang sebelumnya kalau dudukan saya pas Natalan juga tetapi pas Lebaran juga kami diajak keluarga atau orang tua untuk dikemarayakan bersama dan sebagainya jadi dua-duanya spesial ketika saya punya keluarga dan sebagainya ya memang tidak ada sesuatu yang spesifik kecuali memang kalau pasal di raya memang kita kita ke gereja dan sebagainya tetapi memang tidak ada sesuatu yang spesifik tapi saya mencoba tadi mencerna bagaimana itu punya pengaruh pada tanpa dan sebagainya jadi digali aspek spiritualitasnya jadi mereka tahu Natal itu bukan pohon Natal Natal itu bukan sepeda ke gereja tapi Natal itu ada seorang juru selamat yang lahir pernah Tuhan itu lahir jadi manusia sama seperti dia nah itu aspek spiritualitas itu kemudian nanti jadi bentuknya ada bukan sekedar cerita ada seorang bayi lahir tapi ada kasih Tuhan dinyatakan nah itu jadi spiritualitasnya jadi tarik sampai situ oke selamat nanti ya selamat merayakan dengan cara yang baru halo selamat malam Cindy kayaknya kita punya pertanyaan ya malam Bu Her di kolom di kolom di kolom di saya belum ada yang masuk Bu Her di saya ada yang oke saya baca ya bagaimana menyelamatkan pernikahan yang salah satu pasangan tidak mau tunduk pada prinsip-prinsip spiritual misal istri bunduk dan respek pada suami namun istri tidak mau bunduk dan respek pada suami namun istri tidak mau tunduk sama sekali walaupun suami sudah berusaha mengakisi dan mencintai menerima istri apa adanya sehingga terjadi konflik berkepanjangan seperti keluarga bipolar yang selimut kalau senang bisa happy kalau konflik seperti raka sehingga keduanya berita sehingga penikahan berjalan tanpa rasa cinta lagi rugit hambar dan mudah pecah kereja mungkin Pak Sino Pak Sino kalau pasangan kalau pernikahan sampai sekarang masih bisa bertahan tentunya ada tiang-tiang yang menyanggaknya Pak Sino kalau salah satu tidak mau tunduk pada prinsip spiritual ini yang satu masih mau tunduk maka tentunya berkorban dan terus mengampuni itu jadi bagian yang satu memang agak berat kalau terus-terusannya tapi aspek spiritualitas ini akan membuat pasangan satunya biasanya akan belajar bahwa dia diampuni dia lihat pasangannya mau berkorban buat dia kalau dia melakukan kesalahan misalnya dia melakukan kesalahan dia berhutang pasangannya bayarin karena ini konflik butuh dua orang artinya kalau Bapak tidak mau berkonflik sama dia itu tidak akan terjadi konflik jadi kalau konflik seperti neraka rasanya Bapak juga ikut ambil bagian di sini jadi saya sarankan pertama jangan dulu mengambil bagian yang bersifat apa itu ya napsu dorongan napsu marah itu lawannya dari spiritualitas jadi jangan ikut-ikutan dia kalau dia tidak mau tunduk jangan berusaha menaklukkan dia terus saja berjalan dalam spiritualitas yang Bapak percayai dan Bapak bisa terapkan jadi jangan bertengkar karena Bapak terus memperaktekan spiritualitas pertama berkomitmen untuk tidak mencelaikan dan berkomitmen terus untuk membahagiakan lalu mau berkorban buat pasangan berdoa untuk dia lalu mengampuni terus-menerus sampai dia berubah saya yakin kalau pasangan terus diperlakukan seperti itu dia tidak punya lawan untuk bertengkar tidak punya tidak punya lawan untuk bertengkar karena pasangannya atau suaminya ini sudah sangat spiritual spiritual dan tidak bisa diajak berantem tidak bisa diajak berantem kalau dia tidak mau tunduk jalanlah dengan apa yang dia mau lakukan jangan dipaksakan karena memang belum waktunya mungkin terus mengampuni terus menerima dia apa adanya mau berkorban saya rasa konflik akan sangat jarang terjadi kalau itu bisa diserapkan itu ya gila ya silahkan selamat malam bu selamat maaf saya mau tanya ini bentuk mengampuni itu apa namanya realnya itu bagaimana dalam sehari-hari itu penerapannya bagaimana dan apakah bisa sampai ke pasangan gitu loh maksudnya itu dia nangkep nggak apa yang dimaksud mengampuni maksudnya sadar ya kan kita tujuannya kan supaya titik akhirnya kan sadar gitu kan nah itu tandanya apa buat kita yang berharap kan misalnya kita berharap kan supaya pasangan sadar gitu dengan terus mengampuni mengampuni gitu itu caranya bagaimana sehari-harinya kemudian tandanya apa kan nggak sebentar ya bu ya itu kan perlu waktu ya itu bisa di contohnya bagaimana gitu bu terima kasih terus terang kalau kalau boleh saya bicara itu pasangan itu memang keras merasa benar sendiri gitu jadi jangan-jangan jangan jadi bisa punya persepsi jangan-jangan ya memang aku tuh begini kamu tuh harus nerima aku gitu loh jadi tidak ada nggak ada apa ya istilahnya tadi pembelajaran yang tadi ibu bilang tadi pembelajaran itu saya cuma khawatir aja dia nggak menangkap tujuan akhirnya ini gitu kita berusaha mengampuni seperti itu terima kasih ya oke nanti saya mau tunjukkan dulu ini ya aspek spiritualisasi ini tidak tidak bekerja sendiri kita punya ada nantiang ini kelihatan nggak di layarnya Tim kelihatan nggak Tim kelihatan ya nah ini ada di slide show aja jadi ini ada yang membuat kualitas keluarga menjadi kuat salah satunya adalah spiritual nah kalau ini yang lima ini sudah dijalankin biasanya ini yang menjadi gawang terakhir yang membuat seseorang bisa terus bertahan nah kalau itu sudah dikomunikasikan contohnya Bu Ila tadi tanyanya kalau saya ampunin dia ngerti nggak sih gitu jangan-jangan diri kita yang bener jadi memang kamu harusnya saya nggak salah kok memang saya begini orangnya gitu kan nah itu perlu dikomunikasikan gitu bahwa apa yang kamu lakukan ini menurut pemandangan saya seperti ini akibatnya begini tapi saya tidak memperhitungkan itu bisa juga sih mengampuni di dalam senyap ya artinya ya sudah tidak memperhitungkan kesalahannya nah itu juga satu pilihannya nah tetapi kalau memang pasangan udah yang seperti yang tadi Pak Sino itu yang sampai perang konfliknya sampai seperti seperti apa tadi seperti neraka atau seperti apa gitu itu nggak perlu dibahas gitu nggak perlu dibahas dulu gitu lakukanlah sepihak dulu karena mengampuni itu juga sebuah keputusan untuk melakukannya untuk kepentingan diri karena selain pengampunan itu baik buat yang diampuni itu juga baik buat yang mengampuni karena tidak mengampuni mendendam tapi juga belum ada proses untuk yang lain itu mendendam menyimpan kesalahannya menjadi sesak dengan banyak sekali kesalahan yang disimpan merugikan kesehatan dan kesejahteraan sendiri jadi pengampunan itu juga sebetulnya bisa menguntungkan buat orang yang mengampuni artinya menjaga hatinya apakah itu akan mengubah dia saya yakin kalau satu pasangan itu adalah satu kesatuan yang merupakan dua bukan dua lagi tapi satu sepasang yang satu berubah yang lain pasti ikut perasakan perubahan itu misalnya habis konflik terus si istri mendiamkan makan juga diem aja gak nawarin gak apa suami itu kalau udah mau makan istrinya gak nawarin didiemin aja rasanya gak enak gitu ya tapi ini habis konflik istrinya terus bilang mas makan yuk ini asiknya ini sayurnya udah saya siapin kita makan gitu sepertinya tidak terjadi apa-apa tadi pasti dia berasa pasti dia mengalami merasakan dan mengalami perubahan yang dilakukan oleh istrinya dan perubahan dan perubahan dan perubahan itu mempunyai pengaruh ya kalau saya sebutnya di dalam ilmu psikologi itu pengaruh terapetik terapikan dia untuk terapetik itu terapi yang mengubahkan kesadaran mengubahkan perasaan dan yang ujungnya nanti akan mengubah perilakunya gitu nah kalau itu bisa dilakukan tanpa syarat tanpa ada kemudian ada sesuatunya gitu apakah nanti suami mungkin curiga dia cium dulu makanannya ditaruhin apa nih jangan-jangan nah itu kalau dia bisa membuktikan bahwa itu ada ketulusannya dan itu terjadi berulang-ulang tanpa ada perhitungan kemudian dia harus bayar harga dengan pelakuannya dia yang negatif itu terus menerus dan direpon dengan positif oleh istrinya itu pasti mengalami atau tertekan untuk berubah gitu ya ini ini teorinya dan sudah terbukti dari penelitian-penelitian bahwa satu pasangan kalau ada satu yang berubah yang lain akan mengikuti nah seberapa cepat atau lambatnya itu tergantung konsistennya dari pasangan yang mau berubah kalau tidak konsisten maka terjadi resisten perubahan itu makin makin lama terjadinya karena tidak konsisten misalnya ada ada kucing minta makanan di bawah meja kita kadang-kadang kasih kadang-kadang tidak kasih nah itu ketidak konsisten kucingnya akan resisten terus minta tidak mau pindah tapi kalau terus menerus dia kita tidak pernah kasih konsisten dia pasti pergi sudah tidak mau lagi menunggu di bawah meja sama seperti pasangan yang berubah kalau berubah konsisten sejak hari itu saya tidak pernah lagi melakukan ini dia pasti tahu dia tentu uji juga dia uji apa benar kamu bisa bertahan dan kita bisa bertahan menunjukkan perubahan itu konsisten maka akan terjadi perubahan di pihak yang satu itu luar biasa sebuah perubahan dan di dalam pasangan dari pelajaran pertama waktu itu kita belajar tentang keluarga adalah relasi jadi ada keterikatan antara satu dengan yang lainnya kalau yang satu berubah akan menempati satu ruang yang disediakan oleh pasangannya seperti gambar yang itu hitam putih kalau yang hitam yang membesar yang putih masih mengecil kalau yang kecilnya itu yang putihnya itu membesar yang hitamnya mengecil gak bisa yang hitam membesar yang putih membesar itu pecah pasti jadi kalau kita mau dia berubah mulailah dari perubahan kita dari perubahan pasangan yang berinisiatif dan yang sudah belajar naris healing ini berubah berubah pilihlah perubahan itu kalau yang jahat itu maksudnya yang negatif itu sudah terbukti dia melakukan hal itu kita sebagai korbannya yang udah berasa kita jadi korban kita juga udah berubah tadinya gak kayak gini yang maksudnya yang buruk bisa mengubah yang baik juga bisa yang penting konsisten konsisten kita terus melakukannya dampaknya pasti terlihat gitu tepat atau lambatnya tergantung dengan ketekunan kita melakukannya mungkin kita tekun bold nyata gitu kelihatan di uji juga masih bisa tetap konsisten itu dia akan berubah banyak kesaksian banyak gimana Bu Ila masih bersedia susah Bu jadi gini ya kita manusia ya masih up and down problem juga banyak kan gak cuman gak cuman masalah pasangan doang kan istilahnya kayak gitu oke pernah saya berusaha berubah kayak gitu ternyata dia buat kesan lagi jadi wajar gak sih kok marah lagi kayak gitu jadi ya gitu up and down kayak gitu jadi saya juga bertanya ini sampai kapan kayak gitu udah berubah lagi dia melakukan kesan lagi kita emosi lagi jadi kayak kesan lama itu muncul semua gitu loh Bu jadi memori yang lama itu muncul semua jadi mau netralisasi lagi kitanya itu susah gitu itu gimana caranya jadi mau konsisten itu susah sebenarnya saya paham sih apa namanya istilahnya yang waras yang ngalahkan istilahnya kita bilang kan begitu ya berusaha waras sih Bu cuman ya karena kebentur melakukan dia melakukan kesan lagi kita emosi lagi jadi flashback lagi yang dulu stabilnya tuh menstabilkan lagi itu susah kalau dari saya ya Bu itu gimana menurut apa caranya itu bagaimana Bu Ila mesti punya manajemen kesalahan yang tepat ya itu kalau kesalahannya udah selesai dibahas disreder dibuang jangan di file dibuang selesai sudah diampuni habis ceritanya jangan di jumlah kalau itu akan besar jumlahnya dan susah untuk dicerna kita punya makanan cukup sepiring sehari kalau kita kumpulkan yang dulu-dulu punya itu kita gak bisa makan dalam seketika jadi kita harus beresin satu persatu kalau satu ini saya sudah ampuni saya rela berkorban buat dia bahkan saya membela dia dari kelemahan ingat kita lihat kesalahannya sebagai kelemahan misalnya ada suami yang suka berjudi dia bohong dia habiskan judinya dia bilang ini nanti kita tahu dia punya kesalahan biasanya kita cenderung menghukum kita hitung berapa yang sudah kamu habiskan dengan berjudi gitu kan itu namanya hitungan itu akhirnya besar wah itu jadi sama marah kita gak bisa sulit mengampuni sebesar itu sulit tapi kalau kita yaudah sekali ini kamu kalah lagi 300 ribu kalah lagi tidak bisa oh yang lalu berapa enggak udah saya lupakan itu saya sudah ampuni dia dan kita sekarang mau membela dia dari kelemahan dia untuk berjudi nanti saya mendoakan kamu jam berapa kamu kalau ada panggilan menjudi kamu mau gak berubah ya saya tolongin nah itu adalah simpati atau empati yang dibutuhkan oleh seorang pegandi atau orang seorang penjudi dari pasangannya bukannya hukuman-hukuman yang dimarah dimarahin di dianggap gak mampu menolong mengelola dirinya dihina-hina gitu atau direndahkan tapi ini diberi kesempatan lagi dipercaya tentunya dibantu diawasi dikasih tahu dia saya akan bantu kamu jangan berapa kamu biasanya di teman kamu untuk ajakin judi atau apa judi bola di mana yang kamu dapatin di handphone kamu kita hapus aplikasinya dan sebagainya gitu ditolong dia untuk melepaskan diri dari situ diajak berdoa diajak dari Tuhan diajak berspiritualitas itu itu adalah sebuah tindakan yang extra mile itu yang dia perlukan sebetulnya daripada sekedar itu tindakan aktif daripada sekedar sakit hati marah mengingat masalah yang lalu-lalu terus merasa kewalahan terima terima lagi karena kalau kita sudah sampai kewalahan dan berhenti bertindak aktif menolong dia dan kekuatan kita adalah spiritual dan kita bilang udah cukup disitulah titik berakhirnya titik kematian dan semua pernikahan mungkin tidak bercerai bikin surat cerai tapi di rumah yang hatinya sudah menjauh udah gak mau tahu lagi sama dia kalau tahu dia sakit hati bu jadinya tadi barusan ada yang propon saya maksa mau ngomong juga saya di mobil nih saya udah keluar dari rumah nah itu dia sudah mencurigai suaminya ngambilin barang dia di gudang terus jualin dan uangnya dikasih ke saudara-saudaranya saya bilang kenapa kamu gak tanya ya udah pasti udah pasti saya udah 28 tahun tawin sama dia sebenarnya dari 28 tahun itu begitu enggak katanya awalnya enggak mungkin dia lagi diguna-guna saya bilang kenapa kamu gak tolong kalau dia diguna-guna terlalu marah saya terlalu marah untuk ngolong dia itu setelah persyakatan panjang nah kebualah jangan terlalu marah mungkin mesti melihat dengan sudut pandang yang baru ya spirit bahwa spiritual bahwa penikahan itu adalah apa ya penikahan itu adalah sebuah 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 apa ya kendaraan yang perlu dijaga supaya tetap bisa berjalan sampai ketujuan akhir karena nanti bukan kendaraan kali mungkin sebuah kunci kuncinya itu kalau saya suka bayangin ada satu pintu saya pulang nanti ke surga kuncinya ada banyak lubang kunci gitu di pintu itu dan saya mesti masukin kedua kuncinya kuncinya satu di tangan suami saya satu di tangan saya saya bisa datang saya bisa sampai di pintu itu saya buka tapi saya nggak bisa masuk karena saya tidak mengajak suami saya untuk membukanya bersama jadi saya harus pertahankan hubungan saya dengan dia walaupun sulit walaupun penuh dengan penderitaan tadi seperti Pak Sigit tanya sampai kapan Pak Sino Pak Sigit tanya tapi tetap harus dipertahankan baiknya berjuang sampai sampai dapat mendapatkan finishnya bukan finish hidup kita tapi finish dari masalah itu karena orang yang bisa bertahan dengan spiritualitasnya akan memperoleh kebahagiaan itu hasil dari survei yang dibuktikan dia mendapatkan kebahagiaan karena bukan hasil yang dia peroleh tapi ada perubahan yang dia harapkan itu terjadi pada pasangan kalau orang terus diperlakukan baik mana sih terus dia bisa berbuat jahat terus orang yang baik diperlakukan buruk terus jadi jahat orang jahat diperlakukan baik masa sih jahat terus gimana bu ya ya jadi kita seakan-akan memperlakukan pasangan itu kayak orang sakit gitu ya bu ya susah untuk merangkul terus ya berusaha pendekatan ke arah mengarakan yang baik gitu ya bu ya jadi kita menganggap memperlakukan kayak ya seperti orang sakit gitu ya bu ya hatinya kita harus memperbagi dari sisi segala cara ya segala sisi juga gitu ya ya benar kayak orang sakit memang memang dia sakit dan lemah ya kalau dia kuat dia gak begitu kayak misalnya orang penjudi ya dia gak tau tau gak tau tapi dia gak kuat untuk menahan godaan untuk penjudi saya punya pasien ya dia peminum dia tau kalau dia minum marah dia ngomong-ngomong sama dia tapi dia tiap pulang kerja ketemu sama temennya dia tergoda untuk untuk tergoda untuk minum terus pulang pasti marah lagi berantem lagi besok gitu lagi istrinya bilang mau sampai kapan sampai dia sembuh kapan kapan dia sembuhnya ya itu pertanyaan yang saya mesti tanyakan ke kamu kapan kamu mau menolongnya untuk sembuh jadi kalau kita melihat seorang peminum bersandu minuman alkohol itu sebagai orang jahat kita tuntut dia untuk tidak boleh jahat sepertinya dia berkuasa untuk mengatasi hal itu tapi dia gak bisa dia gak berkuasa dia dikuasain dia butuh penolong gitu jadi kalau kita melihat orang jahat di rumah kita yaitu si pasangan kita sebetulnya dia butuh pertolongan butuh penolong butuh ditolong untuk mengatasi kelemahannya itu kelemahannya itulah yang membuat dia merugikan hubungan di dalam pemisahan cara pandang seperti itu akan menolong kita untuk terus berbelas pasien tapi kalau kita melihat dia sebagai penjahatnya kita cenderung ingin menghukum menghukum dan menekan dia untuk berubah ini berlaku hanya untuk pasangan kalau pasangan dilihat sebagai orang jahat yaudah kita cenderung mau hukum mau marah mau bales oke tadi ada pertanyaan lagi terima kasih ibu penjelasannya mau ya yang penting mau dilakukan kita jangan belajar teori disini kita belajar praktek dan kita kasih kita mau buktinya siapa yang melakukan dia akan berbahagia dengan perbuatan karena setiap perbuatan itu di dalam dunia material ini tidak cukup ide tidak cukup angan-angan motivasi tidak cukup tapi harus ada tindakan tindakan itu yaitu eksekusi yang mengimbulkan hasil jadi kalau tahu harus gini ya coba kita lakukan ya kekuatan yang minta dari Tuhan ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ah Bu Malam bagaimana kalau istri beralasan untuk tidak mengampuni seseorang karena berpengar pada prinsip forgive but not forget atau forgive but never forget ya ini Bapak Pak Ibu saya lupa ya gini kalau ada orang yang tidak bisa mengampuni kesalahan seseorang itu adalah hal yang wajar yang penting dia bisa mengampuni karena peristiwa yang menyakitkan itu tidak mungkin bisa dilupakan tapi tidak perlu memperhitungkannya artinya mau bales merasa dirugikan ya kan misalnya misalnya ada ada hal yang sangat merugikan misalnya anaknya anaknya ada satu klien saya anaknya dibawa berenang sama tetangganya dia lagi kerja anaknya minta ikut berenang diajak terus mati penggulang tentunya tidak sengaja tapi kan dia tidak minta izin ada alasan untuk membenci marah menggendam sakit hati mau membalas kalau bisa dia mau tenggelimin anak tetangganya itu supaya seri supaya salah-salah rasain tapi itu tidak mungkin dan maksud diminta untuk mengampuni dia susah melupakannya karena kalau soal melupakan memang tidak mungkin lupakan anaknya meninggal tidak mungkin lupa sakitnya seperti apa tidak mungkin lupa sakit pasti tetapi tidak memperhitungkan untuk membalasnya menyimpan kesalahan itu berlama dia sudah pahami bahwa dia juga tidak sengaja dia juga tujuannya ingin menyenangkan hati anak itu ingin pergi bareng-bareng tetangganya berenang siapa yang menduga akan terjadi seperti itu itu adalah pikiran-pikiran yang menyelesaikan bisa lupa tidak bisa lupa anak satu meninggal hilang tidak bisa lupa jadi kalau ada yang bilang saya tidak bisa melupakan saya tidak bisa mengampuni salah kamu tidak akan bisa lupa tapi kamu bisa mengampuni mengampuni artinya tidak memperhitungkan lagi kesalahan yang ada tidak memperhitungkan dan tidak ingin membalasnya tidak mempertahankan sakit hati penerima itu sebagai satu kenyataannya tidak bisa diubah ada satu orang ibu yang anaknya memang dibunuh di pengadilan dia ampuni dia cabut dicabut tuntutannya tapi memang pembunuhan dihukum bukan karena tuntutannya tetapi karena memang kejahatan itu harus dihukum oleh negara jadi dia memang tidak dihukum masih tapi dihukuman 20 tahun penjara hukuman maksimal ya ampun oleh ibunya yang dibunuh anaknya ya ampun ya sudah anak saya sudah tidak ada lagi jangan sampai kamu yang masih muda juga mati kamu saya ampuni supaya kamu juga punya kesempatan untuk hidup yang benar anak saya sudah tidak punya kesempatan karena sudah meninggal seperti itu jadi memang mengampuni itu harus kalau melupakan enggak bisa enggak mungkin bisa melupakan tindakan-tindakan yang menyakuti itu tidak bisa dilupakan bedanya yang satu tidak memegang kesalahan itu dan melepaskan prinsip forget but not forget itu sebuah prinsip yang salah eh prinsip yang benar forgive you can forgive that you cannot forget ya mungkin Pak A atau Ibu ini yang sudah terjawab belum oke tadi siapa lagi yang tadi menutup tanya nah oke nah oke sini saya undang apa sindia untuk memperkenalkan tes yang bisa dilakukan untuk menguji seberapa jauh spiritualitas Anda di dalam pernikahan silahkan sindia oke thank you Bu Her Bu Her sebelumnya boleh minta bisa untuk share screen boleh sebentar ya saya akan menjadikan kamu pohok oke 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 harusnya sudah tershare screen ya sudah yang sudah hadir di minggu lalu sudah pernah sampaikan juga jenikan saya untuk mengulang untuk menjelaskan kembali terkait dengan assessment ini karena sangat berkaitan dengan apa yang Ibu Her sampaikan di matanya hari ini ini ada sebuah assessment nama assessmentnya adalah prepare enrich jadi untuk bisa untuk memprepare jadi artinya buat pernikah tapi juga bisa untuk menge-enrich pernikahan ini contoh reportnya kita akan bahas dari contoh report supaya Bapak Ibu lebih punya dapat gambaran apa sih yang didapat dari hasil assessment ini ini contohnya dari assessment ini akan dapat beberapa section atau beberapa hal yang kita akan ukur bersama ada terkait dengan kekuatan atau area yang perlu ditumbuhkan dalam pernikahan nanti contohnya akan kita lihat bersama lalu kita juga bisa melihat dinamika hubungan suami istri saat ini seperti apa lalu juga terkait dengan personal stress profilnya seberapa tinggi sih stressnya lalu area apa saja sih yang biasanya distresor bagi kita masing-masing buat suami dan juga istri lalu ada juga couple mapsnya seperti apa yang berkaitan juga dengan keluarga asal jadi bagaimana keluarga asal yang mempengaruhi pola yang ada di dalam pernikahan saat ini tidak cuma itu kita juga bisa melihat skup personality bagaimana personality suami bagaimana istri lalu bagaimana dua kepribadian ini bernamika di dalam pernikahan contohnya seperti ini ini ada sembilan aspek yang sangat menentukan dan terbukti berpengaruh di dalam pernikahan salah satunya yang kita bahas hari ini ini yang kesembilan terkait dengan spiritual belief ini kita bisa cek beberapa topik lain rasanya juga sudah diberikan materinya Bu Her di dalam marriage healing ini cuma untuk seberapa ada di posisi mana sih keluarga masing-masing pernikahan masing-masing terkait dengan area ini itu bisa dibantu menggunakan assessment ini jadi kita tahu dari sembilan aspek ini aspek mana saja di dalam pernikahan yang sudah menjadi kekuatan atau mungkin possible strength bisa jadi possible untuk jadi kekuatan perlu naikin sedikit lagi nah apanya yang perlu ditingkatin lagi kita bisa dapetin dari hasil assessment ini nah tapi juga kita bisa cek juga area-area dari aspek ini mana yang masih perlu kita tumbuhkan terus di dalam pernikahan nah kita juga bisa assess nah dari hasil ini ada sembilan aspek kita akan cek area kekuatan di mana area yang perlu ditumbuhkan di mana kalau harus ditumbuhkan bagian mananya sih yang bisa jadi seranggol buat pasangan kita akan ketemu juga dari hasil assessment ini ini contohnya ini ada summary-nya nah lalu ini terkait dengan dinamika hubungan dari assessment ini kita ada empat aspek dinamika ada asertif kemampuan untuk menyampaikan perasaan pikiran gitu ya bagaimana self-confidence-nya masing-masing individu terus juga tipe kalau ada konflik tuh tipenya menghindari nggak sih atau tipenya yang harus segera saat ini juga selesaikan masalahnya lalu pasangannya seperti apa mendominasi atau mau submit atau seperti apa tipenya di dalam hubungan ini kita bisa cek nah dari perbedaan suami-istri kita bisa melihat bagaimana dinamiknya di dalam pernikahan potensi konfliknya ada di sebelah mana nah itu kita bisa bahas bersama melalui hasil assessment ini ya nah lalu yang berikutnya terkait dengan personal stress profile di sini kita bisa cek ini sang suami level stress-nya saat ini seberapa tinggi istri seberapa tinggi lalu kalau stress-nya setinggi ini apa sih yang bisa membuat stress jadi top stressor-nya yang sangat sering yang sering atau yang kadang-kadang itu ada list-nya sehingga dari list ini kita jadi lebih bisa membuat planning bagaimana untuk resolusinya seperti apa baiknya bagaimana pasangan bisa saling mendukung saling menolong satu sama lain terkait dengan stress yang sedang dialami nah ini terkait dengan couple map di sini ada perpecahan antara bagaimana sih di dalam pernikahan ada nggak aspek flexibility bagaimana kedekatannya gitu ya kedekatan ini terkait dengan bisa interdependent ini Ibu H juga sudah sempat jelasin di pertonton sebelumnya apakah dependent atau justru independent atau pasangan sudah interdependent nanti kita bisa lihat juga cek dari hasil assessment ini ini nggak cuma dari pasangan pernikahan saat ini juga di keluarga asal seperti apa sih karena sangat menentukan membentuk juga ketika kita sudah berkeluarga nah lalu yang terakhir ini terkait dengan scope personality-nya jadi terkait dengan dalam tipe pasangannya masing-masing ini lebih suka dengan lingkup yang kecil atau lebih suka dengan banyak orang gitu ya ini juga kita bisa lihat perbedaannya jomblang atau nggak seperti ini contohnya kan jomblang sekali kalau jomblang sekali nanti bagaimana ya dinamika di dalam pernikahan lebih konfliknya potensinya lebih besar atau biasanya apa aja potensi konfliknya kita bisa bahas bersama dari hasil assessment ini lalu juga ada aspek-aspek lainnya bagaimana dinamikanya seperti apa nah ini adalah hasil yang kita bisa peroleh melalui hasil assessment ini nanti juga selain dapat hasilnya juga ada sesi konsultasinya ibu Her jadi pasangan bisa kita bisa diskusi bersama dengan profesional dengan psikolog gitu ya dan kita dapetin bagaimana pola-pola yang ada bagaimana cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meng-endrich lagi nih pernikahannya nah ini kira-kira adalah terkait dengan assessmentnya kalau bapak ibu tertarik nanti saya akan berikan kontak di chat bapak ibu bisa kontak ke admin di ILMP nanti bisa tanya lebih lanjut gitu ya kalau terkait dengan assessment ini mungkin itu Bu Her yang bisa dijelaskan Kak Cindy boleh ulangi lagi bagaimana cara mendaftarnya oke cara mendaftarnya nanti bapak ibu saya tulis di chat untuk kontak personnya nanti bisa chat ke nomor ini akan dipandu untuk langkah berikutnya gitu ya kemarin nampaknya sudah ada beberapa juga Bu Her yang mendaftar gitu ya jadi dengan assessment ini bisa membantu lebih tepat apa sih yang perlu dirubah apa sih yang perlu dilakukan dengan seperti orang di MRI itu ketahuan sakitnya dimana jadi langsung menuju itu gitu jadi enggak dimana-mana masalahnya jadi enggak melebar kemana-mana oke waktu kita sudah habis saya berharap apa yang saya bagikan ini bisa menjadi inspirasi untuk perubahan-perubahan yang dilakukan di dalam rumah tanggang teman-teman dan mengembangkan spiritualitas selamat mengembangkan selamat mengembangkan selamat mengembangkan lagi di modul-modul pakjaran berikutnya terima kasih dalam hitungan ketiga saya akan tutup link ini satu selamat mengembangkan selamat mengembangkan